Sampai jumpa di video selanjutnya Semua orang suka Semua orang Senang untuk Menikmati hidangan Seenak ini Namun Pernahkah ketika Anda menikmati Hidangan seenak ini Anda berpikir Sampai kapan saya akan makan Apakah semua hidangan Yang akan saya habiskan sendiri Atau saya makan Seterlunya saja Ketika Anda turuti Selera Anda untuk makan Mungkin Tiga ekor ikan Mungkin akan Anda senter seorang diri Sepiring udang Mungkin Anda merasa kurang Sepakul nasi Mungkin Anda Belum cukup dan minta tambah lagi Namun Taukah Anda Bahwa Menuruti Selera Hanya dalam ambisi Enaknya Makanan Sejatinya Cukup beberapa swap Yang dengan Beberapa swap itu Anda Mampu Mempertahankan Hidup Mempertahankan Hidup Anda Di dunia ini Tidak Mati Karena kelaparan Namun Walau demikian Islam memberikan Toleransi Bagi Anda Kalau Anda Merasa tidak cukup Dengan Beberapa swap Anda masih Tergiur untuk menikmati Maka Tidak mengapa Anda Makan Hingga Sepertiga perut Anda Baikkan Dalam hal Kalau memang Harus Anda makan Karena memang Hidup yang begitu lezat Anda tergoda Untuk makan Cukup Sepertiga Dari perut Anda Waktulutunit Wa'ami Sepertiga Untuk makan Anda Sepertiga Untuk Syarabi Untuk minum Anda Dan Sepertiga Lagi Untuk Ruang Anda bernafas Dengan Anda Mengikuti Tuntunan Nabi Dalam makan ini Anda akan terbebas Dari berbagai macam Ancaman Berbagai macam Gangguan Kesehatan Yang karena Diakibatkan oleh Banyaknya makanan Yang Anda masukkan Dalam perut Anda Dahulu orang bijak Mengatakan Kalau Engkau Telah Gendut Karena perut Anda Besar Karena banyak Makan Maka sejak Hari itu pula Anggap Dari Anda Telah Meninggal dunia Artinya Sejak itu pula Berbagai macam Penyakit Akan Mengancam Anda Kolesterol Diabet Asam Urat Dan berbagai macam Penyakit Terus Menghentui Anda Karena Terpikirlah Sesekali Anda Merenung Sudahkah Ketika saya makan Mengikuti Tuntunan Nabi Sallallahu Alayhi wa sallam Yaitu makan Seperlunya Makan bukan Untuk Mengikuti Syahwat Karena Ketika Anda Makan Mengikuti Selera Anda Selera Anda Tidak ada Batasannya Tidak ada yang Mampu Mendeskripsikan Batasan Selera Dalam Anda sekarang Berselera untuk Mengantap Ikan bakar Udang Goreng Udang Rebus Namun Seselaki Anda Akan Terpetit Di pikiran Anda Alangkah Enaknya Bila Hidangan malam Nanti kita makan Sate Besok pagi Kita makan Gule Dan besok lagi Kita makan Ini dan itu Bila Selera ini Anda turuti Kepuasan Anda Anda kejar Hasrat Anda Anda buru Misalnya Celakalah Yang akan Menghadang Anda Berbagai macam penyakit Berbagai macam Derita akan Terus Mengampiri Anda Karena Pola makan Anda Yang tidak sesuai dengan Tuntunan Nabi S.A.W Ketika Anda makan Ikutilah Bagaimana Nabi S.A.W Makan Makan Seperlunya Kalau Memang Masih Terselera Seperti Dari perut Anda Dan Cukup Dengan Memenuhi Seperti Ke perut Anda Dengan izin Allah Anda Terindah Dari berbagai macam Canggir Dan sebelumnya Anda juga harus ingat Sebelum makan Anda Jangan lupa Memaca Basmalah Karena Dengan Anda Membaca Basmalah Artinya Anda Meminta Pertama Allah S.W Pelindungan Dari Berbagai macam Gangguan Yang mungkin Akan muncul Karena makanan Yang Anda Santap Dan juga Dengan Membaca Basmalah Anda Mendapatkan Kepergahan Dari makanan Yang Anda Santap Sehingga Anda Dengan izin Allah Tidak Mengalami Gangguan Dari efek Makan Yang Anda Konsumsi Semoga Kata-kata Saudara-saudara ini Menubuhkan Sadaran Anda Untuk Bisa Mengikuti Sunnah Nabi S.W Hidup Sehat Dengan makan Dengan cara-cara yang Sehat Minum dengan cara-cara yang Sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa